ini tidak menyala ya kalau indikatornya menyala berarti itu engine brake aktif ya nah ini tidak menyala bro jadi kita mau cek apa permasalahan dari engine brake dari mobil canter ini yang tidak berfungsi bro untuk arusnya ada ya untuk arusnya aman nih jadi arusnya stand engine bay kita pengecekan Oke ya Mas bro udah dapat penyakitnya untuk engine brake yang tidak bisa tadi ya kita lakukan pengecekan di dua suite dan Halo Mas bro jumpa lagi bersama saya di auto Borneo channel Oke di hari ini kita ada trouble di Mitsubishi Cantor ya Mitsubishi Cantor 125 PS jadi keluhannya engine brake ke kemarin kadang-kadang bisa kadang-kadang tidak ya Nah dan sekarang udah tidak bisa sama sekali lagi katanya kata dari supirnya atau drivernya bro jadi kita mau cek untuk kelistrikan dari engine brake ya Nah untuk engine brake itu apa aja komponen yang perlu kita cek yang yang pasti itu dari sekring sekring sweet dan sweet sweet ada tiga ya yang saya tahu ada tiga untuk menghidupkan dari sweet palep engine brake hidup yaitu satu di pedal kopling satu di pedal gas dan satu baru lagi di persneling atau transmisi jadi kalau posisi posisi netral itu dia tidak bisa untuk menghidupkan engine brake jadi kita mencobanya bisa tidak dijalankan mobilnya yaitu kita posisikan kontak di on aja terus kita masukin persneling ke depan ya terserah yang penting tidak netral terus kita geser-geser untuk handle handbrake nya apakah menyala untuk lampu indikatornya ini tidak menyala ya kalau indikatornya tidak menyala berarti itu engine brake aktif ya Nah ini tidak menyala bro jadi kita mau cek apa permasalahan dari engine brake dari mobil cantering yang tidak berfungsi ya pertama-tama kita cek sekringnya dulu bro siapa tahu sekringnya putus ya kalau sekringnya aman itu kita cek nanti satu-satu untuk jalur sweet di pedal rem dan pedal kopling oh bukan pedal rem ya pedal kopling dan pedal gasnya Oke bro kita cek untuk sekring dulu Oke untuk pengecikan sekring itu bisa dilihat ya kawan-kawan ya ada tulisannya exhaust brake X-brick Nah itu berarti sekring dari exhaust brake itu atau engine brake ya bisa kita bilang engine brake yang ini bro 10 ampere ini bagian bawah ya bacanya seperti ini ini bagian bawah sebelah kiri ya kita hitung dari ujung sini ini ada 3345678 8 ya bisa dilihat m8 10 ampere kita periksa dulu untuk sekringnya bro nah ini yang warna merah ini bro nah ini kita cek dulu apakah arusnya ada ya Oke Bro untuk arusnya ada ya untuk arusnya aman nih jadi arusnya arusnya standby standby kita pengecekan di suite pedal kopling dan pedal gasnya aja ya yang gampang-gampang dulu lah Oke untuk suite di pedal gas juga arusnya udah masuk ya standby nah jadi kalau kita injak gas sedikit itu akan mati itu akan mati ya tidak nyambung oke aman kita ke pedal bro untuk engine brake udah bisa menyala ya itu tadi saya jemper untuk memastikan apakah suitenya yang rusak untuk di pedal gas atau pedal popping ya ini tadi enggak ada harusnya di untuk pedal popping ya nah ini udah saya jemper seperti ini dan di pedal gas juga saya jemper kayaknya ini penyakitnya di pedal gas nih bro pedal gasnya kadang nyangkut kadang enggak ya ini udah bisa nyala coba dilihat nah itu was kita mainkan di posisi kontak on dan personal link dimasukin eh maju ya maju atau mundur terserah yang penting tidak netral sudah bisa main bro sekarang kita coba pasang untuk di suite koplingnya dulu ya kalau di kita pasang di suite kopling itu baru bisa nyala berarti di suite gas yang bermasalah Oke untuk di pedal kopling udah terpasang ya udah terpasang kita lihat bisa ya berarti ini positif di pedal gasnya yang bermasalah ini suite-suite pedal gas kita coba setting dulu ya siapa tahu masih bisa nah ini udah bisa nih bro ini udah pasti bisa ya kalau kita hidupin pasti bisa untuk nyalain jeniknya bisa dilihat ya ini untuk suite di pedal gasnya nih bro nah jadi ini untuk di pedal gas ini harus dia harus menekan penuh ya menekan penuh mungkin ini agak terbuka sedikit jadi kita setel nih untuk dimajuin karena ini tadi saya jemper dan bisa semua ya coba saya setel dulu dulu di majuin ke depan biar suitnya menekan ya Nah karena kalau dilepas pedal gas kan dia harus menekan full ya jadi biar arus dari sini connect ke suite dari kopling juga oke oke mas bro udah saya setel penyakitnya untuk engine brake yang tidak bisa tadi ya kita lakukan pengecekan di dua ya oke ya mas bro udah dapat penyakitnya untuk engine brake yang tidak bisa tadi ya kita lakukan pengecekan di dua suite dan sekring untuk satu suitnya ada di transmisi di bagian personal link di tengah ya untuk suite netral atau suite di personal linknya jadi kalau posisi netral dia tidak akan bisa menyala untuk engine brake karena ini tadi personal link saya masukin gigi tiga ya Nah udah bisa ya ini udah pasti bisa nih bro cuma penyetelan di bagian ini tadi ya baut ini kita majuin dikit jadi biar menekan pedal gasnya menekan ya menekan dari suitnya itu tadi bro Oke semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua tentunya para pengguna mobil kenter yang ini tidak bisa berfungsi ya coba dicek bagian-bagian tadi yang saya jelaskan Oke terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh